Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Kecelakaan melibatkan dua sepeda motor di depan Pasar Bulurejo, Kejamatan Juwiring Klaten pada minggu 4 September, sekirap pukul 5 lebih 45 waktu Indonesia Barat, dan diduga karena pengemudi abai terhadap Rambu Lalu Lintas, Kanit Gakum Satelantas Polres Klaten Ibtu Selameteria dimengatakan ada tiga orang yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara Ibnu Dwi Tamtomo, wartawan Tribun Solo, tersambung bersama dengan kami, dan akan menyampaikan informasi lebih lengkapnya. Untuk Anda, Halo Ibnu, bisa dijelaskan bagaimana kronologis kecelakaan ini? Terima kasih, Rakyat Kecelakaan yang terjadi akibat pengemudi abai terhadap Rambu Lintas terjadi kemarin, dan melibatkan dua pengendara sepeda motor di depan Pasar Dulurejo, Kejamatan Juwiring Klaten, sekitar pukul 5 lebih 45 pagi hari. Dan kepada Dribun Solo, Kanit Gakum Satelantas Polres Klaten Ibn Samet Riaji, mengatakan ada tiga korban yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut. Dan di sini kemenjelaskan bahwa korban di antaranya adalah Esma, merupakan pengemudi hundakit dengan nomor polisi adis, 3955QC, dan yang saat itu membonceng adalah Es, umur 55 tahun, keduanya adalah merupakan warga Desa Dulurejo, Kejamatan Juwiring Klaten. Sedangkan WS, 22 tahun, warga Desa Mantong, Kejamatan Dulurejo, Klaten, yang saat itu berkendara sendirian menggunakan sepeda motor Honda Tarisma dengan nomor polisi adis, 3770GV. Dan lebih lanjut, kami menjelaskan bahwa kronologi sekejadian berawal saat motor, sepeda motor yang dikembundikan oleh DS berjalan dari arah Kecamatan Wonosa, hari menuju arah Desa Kepoh, Nesami, yaitu di Jalan Jelangu Diwiring, sedangkan SH dan S menggunakan sepeda motor Honda Beat berjalan dari berlawanan arah dari Desa Kepoh yang hendak berlok ke kanan ke arah Kecamatan Diwiring, sesampainya di lokasi kecelakaan, diduga SH melanggar rambu akuntasi ini meneromboh rambu larangan berjelok ke kanan yang menggunakan jalur yang tidak semestinya. Dan akibat jarak sudah terlalu jekat antara kedua sendaraan tersebut, sehingga tidak dapat terhindarkan kecelakaan tersebut. Dan lebih lanjut, selamat juga menjelaskan bahwa kondisi masing-masing korban kecelakaan itu dirawat di rumah sakit Mamadiah, Jelangu. Dan untuk SH sendiri, selaku pengemudi, Honda Beat mengalami luka sobek pada dahi serta kaki kiri dan kaki tangannya patah. Sedangkan untuk SH, selaku pembunceng, mengalami terjadar pada kepala dan beberapa luka di bajen dan kepala. Dan menurut informasi, saat ini kesadarannya menurun. Dan sementara BS, kemudian benda Honda Tarisma mengalami luka-luka pada tangan, sehingga menanggalkan empat giginya dan merasakan pusing setelah kecelakaan tersebut. Dan seluruh korban, asibat kecelakaan tersebut, sehingga saat ini masih dirawat di rumah sakit Muhammadiyah atau PKU Muhammadiyah di Belandu. Dan kami juga mengatakan bahwa kebiasanya harus melawat rumah sakit karena lupa krisis di beberapa bagian. Dan bahkan juga saat ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan tersebut. Berikut datang. Terima kasih banyak, Ibnu Dwi Tamtoma, Wartawan Tribun Solo melaporkan. Saudara, yang mana bisa diinformasikan bahwa saat ini seluruh korban masih menjalani perawatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.